Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo anak-anak ibu semua dimanapun berada Senang sekali hari ini ibu Eka bisa kembali menemani anak-anak semua Tentunya di edukasi channel Belajar lebih menyenangkan Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya dalam belajar Anak-anak masih ingat pada tema 1 kita sudah pernah belajar tentang posisi duduk yang tepat saat membaca Untuk mengingatkan anak-anak ibu akan menampilkan beberapa gambar Silahkan anak-anak simak gambar berikut ini Nah anak-anak disini ada Udin dan juga Beni Menurut kalian siapa yang posisi duduknya paling tepat? Iya benar sekali posisi duduk yang paling tepat adalah Beni Karena Beni duduknya dengan tegak Kemudian gambar berikut ini Nah diantara Siti dan Dayu mana posisi yang paling tepat? Iya posisi yang paling tepat adalah dilakukan oleh Siti Nah anak-anak dengan gambar-gambar tadi Ibu harap anak-anak masih mengingat pembelajaran kita tentang posisi duduk yang tepat saat membaca ya Sekarang kita akan mempraktekan posisi yang benar saat menulis Ada beberapa langkah yang harus anak-anak lakukan ketika anak-anak mempraktekan posisi ketika menulis Langkah yang pertama adalah anak-anak duduk dengan posisi yang benar Langkah yang kedua adalah anak-anak meletakkan buku di atas meja dengan benar Kemudian langkah yang ketiga adalah anak-anak memegang pensil dengan benar untuk menulis Nah untuk menulisnya ibu sudah menyiapkan contoh seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Jadi ketika anak-anak akan menulis Anak-anak harus mempraktekan langkah-langkah yang sudah ibu sebutkan tadi Setiap langkahnya jangan lupa anak-anak foto ya Jadi untuk tugas anak-anak hari ini yaitu ada empat Yang pertama anak-anak mempraktekan cara duduk yang benar Yang kedua adalah mempraktekan meletakkan buku Yang ketiga adalah mempraktekan cara memegang pensil Dan yang keempat jangan lupa anak-anak menulis seperti yang sudah ibu contohkan tadi Nah anak-anak dengan pembelajaran hari ini Ibu berharap semoga anak-anak ibu selalu mempraktekan cara duduk yang benar Dan cara meletakkan buku serta cara memegang pensil yang benar Saat menulis, membaca, maupun menggambar Baiklah anak-anak sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini ya Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat Sampai jumpa di tayangan edukasi channel berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati